Bawas Luriau menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu serentak 2024. ASN tersebut ditemukan memposting ulang konten milik peserta pemilu di media sosial dan juga terlibat sebagai juru bicara partai politik. Bawas Luriau menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawas Luriau Alno Frizzal saat menghadiri kegiatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Rokadilir. Menurut Alno Frizzal saat ini Bawas Luriau sudah memproses sejumlah pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN. Ada pun dugaan pelanggaran tersebut tentang adanya ASN yang memposting ulang peserta pemilu di media sosial, mensosialisasikan partai politik serta menjadi juru bicara partai politik. Bawas Luriau bahkan sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN mengenai sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Sudah ada memproses kegiatan atau dugaan pelanggaran netralitas ASN. Ada sudah beberapa ASN yang kita proses dan kita sedang menunggu sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka oleh KSN. Jadi Bawas itu tidak bisa memberikan sanksi kepada ASN, Cuma Bawas itu hanya merekomendasikan ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu ini. Jadi kita berharap kalau netralitas ASN ini tidak menunggu calon kampanye Pak. Hari ini melakukan kegiatan yang diduga melanggar, itu bisa kita proses. Banyak hal yang diduga dapat dilakukan ASN dan itu diduga pelanggaran. Misalnya di media sosial, memposting ulang postingan salah satu peserta pemilu, partai-partai itu bisa diduga. Alnur Fritzel menghimbau dan mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjunjung tinggi netralitas dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Dari Rokan Hilir, Junedi, Cirea TV melaporkan.